Intro Suku Badui adalah suku bangsa yang mendiami daerah pedalaman di Indonesia, terutama di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Suku Badui terkenal dengan gaya hidup mereka yang sederhana dan tradisional, termasuk dalam aspek kecantikan dan gaya hidup wanita. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan lebih detail tentang kecantikan dan gaya hidup wanita dari suku Badui. Wanita Badui mengenakan pakaian tradisional yang dikenal sebagai seragam Badui. Pakaian ini terdiri dari kain panjang yang digunakan sebagai rok dan kain panjang yang digunakan sebagai penutup dada. Warna pakaian mereka cenderung netral, seperti hitam atau coklat. Pakaian ini dipilih untuk kenyamanan dan kesederhanaannya. Aksesoris yang digunakan oleh wanita Badui juga sangat minimalis. Mereka mungkin menggunakan gelang atau kalung sederhana yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu atau anyaman tali. Sebagian besar wanita Badui tidak menggunakan sepatu. Mereka berjalan dengan kaki telanjang atau menggunakan alas kaki tradisional yang disebut sepatu Badui. Hal ini sesuai dengan gaya hidup mereka yang menghormati alam dan kehidupan sederhana. Produk perawatan kulit komersial tidak umum digunakan di antara wanita Badui. Sebaliknya, mereka mungkin menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak kelapa atau tanaman obat tradisional untuk merawat kulit mereka. Perawatan kulit lebih difokuskan pada kebersihan alami dan penggunaan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Wanita Badu hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Mereka biasanya tinggal di rumah panggung tradisional yang terbuat dari bambu dan anyaman daun kelapa. Gaya hidup mereka sangat terkait dengan alam dan pertanian, dengan banyak wanita terlibat dalam kegiatan pertanian dan pengolahan hasil bumi. Kecantikan wanita Badui lebih ditekankan pada keaslian dan kealamian. Mereka mungkin tidak terlalu fokus pada standar kecantikan konvensional yang ditemukan di masyarakat perkotaan. Kulit yang sehat dan berseri, bersama dengan kebersihan tubuh, dianggap sebagai faktor kecantikan utama. Pola makan wanita Badui umumnya terdiri dari makanan-makanan tradisional dan alami. Mereka biasanya mengonsumsi makanan yang mereka tanam sendiri, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Pola makan ini memberikan dampak positif pada kesehatan dan kecantikan alami. Wanita Badui sangat memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Meskipun gaya hidup mereka sederhana, mandi dan membersihkan diri merupakan praktik harian. Mereka mungkin menggunakan air sungai atau air sumur sebagai sumber air untuk mandi. Kebersihan menjadi bagian penting dari pemeliharaan kesehatan dan juga dianggap sebagai aspek kecantikan alami. Banyak wanita Badui terlibat dalam seni anyaman dan kerajinan tangan tradisional. Mereka membuat berbagai barang, seperti tas, topi, dan tikar, menggunakan teknik anyaman yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Keterampilan ini bukan hanya merupakan keahlian praktis, tetapi juga mencerminkan keindahan seni tradisional mereka. Wanita Badui memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat mereka. Selain bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, mereka juga terlibat dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Peran ini mencerminkan keharmonisan antara wanita, keluarga, dan alam. Suku Badui dikenal sebagai suku yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Wanita Badui sering terlibat dalam ritual-ritual keagamaan dan upacara adat. Keikut sertaan dalam kegiatan keagamaan juga dapat memberikan mereka kedamaian batin dan kontribusi positif pada kehidupan sehari-hari. Meskipun gaya hidup mereka lebih tertutup, beberapa komunitas Badui mulai membuka diri terhadap pendidikan dan interaksi dengan dunia luar. Beberapa wanita Badui mungkin mendapatkan pendidikan formal, meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada masing-masing komunitas. Interaksi dengan dunia luar juga dapat membawa perubahan dalam perspektif dan gaya hidup mereka. Wanita Badui sering dikenal sebagai individu yang mandiri dan kuat. Gaya hidup mereka yang sederhana dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menciptakan ketahanan dan keberlanjutan dalam lingkungan yang kadang-kadang keras dan terpencil. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pertukaran budaya antara suku Badui dan masyarakat di luar komunitas mereka. Meskipun mereka mempertahankan tradisi mereka, pengaruh dari dunia luar dapat memengaruhi aspek-aspek tertentu dari gaya hidup dan kecantikan wanita Badui. Penting untuk diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok Badui yang berbeda. Gaya hidup dan kecantikan wanita Badui adalah hasil dari warisan budaya yang kaya dan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh dalam masyarakat mereka.